Ada yang bisa, yang selama ini ya, kalau menurut Doni setahu Doni, Nah kamu nggak boleh, itu tuh bahwa dia balik lagi pasti akan balik lagi ke istri pertama, karena jadi balik-balik ke istri pertama lagi nanti, jadi mendingan, ya udahlah, sampai-sampaiin sendiri gitu. Tapi sepanjang pernikahannya Mas Doni, sama-sama Yuni sendiri pernah nggak sih terlintas keinginan untuk selingkuh, punya cewek lain atau punya istri lain gitu Mas Doni? Wuh, satu aja susah, satu aja nggak habis-habis gimana mau yang lain? Ya. Kalau ada bigodaan-godaan di luar gimana Mas Doni? Alhamdulillah kalau Doni kan atlet, jadi abis-abisah, oh iya kan cewek lain-lain, ini larinya ke olahraga, kalau olahraga selesai olahraga, terus sauna, sepuluh-puluh, selesai capek, yaudah bisa tidur. Yaudah itu aja, jadi nggak perlu harus yang, wah jajan itu membahaya. Jadi kalau... Kita larikan di luar rumah, itu peranggungan jauhnya kan, terhadap diri sendiri dan yang di atas gitu kan. Kalau kita nggak percaya, karena kalau istri nggak percaya, berarti doang suami katanya gitu, jadi ya kita harus percaya. Mas Doni, apa karena orang yang... Apa yang... Sesuatu hal yang... Masalah sama yang tamu jawabnya di atas. Maaf Mas Doni, Mas Doni sebegitu... Pahamnya dengan masalah poligami ini, apa tidak takut besok akan kemakan dengan ucapan Mas Doni sendiri? Ya, kita lihat aja, insya Allah nggak. Oke, yuk. Kita lihat aja. Tapi dia sebagai seorang guru menyerangkannya yang bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Dan yang dilihat ya, hasilnya bagus. Kalau bilang... Tapi pernah nggak si Mas Doni merasa jenuh dalam pernikahan Mas Doni yang udah begini panjang ya? Justru kita sering nakal ya. Eh, percikan-percikan nakal. Udah asik nih. Kadang-kadang sama dia, sama Yuni... No, 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 no. Kadang-kadang sama Yuni, Sayang, kita bandel yuk berdua. Kalau bandel berdua, pergi aja berdua kemana. Nah, itu kan yang... Itu percikan-percikan kayak gitu yang... Jangan dibuat susah kalau kata Dr. Boyko. Kalau hubungan suami istri kadang-kadang membosankan kita buat sesuatu yang fun, yang seru. Nah, itu aja. Tapi intinya, pernah bosan nggak? Nggak. Lu, 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 udah pernah bosan. Bosan, bosan, bukan batik. Bosan nggak dipasang, mungkin jenuh dengan rutinitas gitu dari ya. Ah, no. Mungkin kalau udah jenuh rutinitas, Biasanya kita mau bawa rumput, ini nih, bebek, ini, rumah, ini, ini, kita... Sekali-kali kita pergi berdua. Biasanya seminggu kita pergi berdua. Suka-suka kita lah kayak... Kayak lepas sama salah, sebetul aja. Ya, sama-sama. Makasih, udah ya. Ya, nanti rusak ininya tidak boleh ya. Paling kalau mau, Siang, sore, sore kemalem. Biar aja ke dua lah. Kalau saya kan emang di rekayasa. Oh. Please, ini, please, please. Ya, halo. Terus? Mas Dini, bisa melihat dari beberapa artis yang masih kesan masalah tentang bodi kami dan ada perempuan lain. Mas Dini sendiri kan sempet pernah kemarin sampai kesan masalah itu. Mas Dini sendiri melihat gimana, Mas? Kalau saya kan emang di rekayasa. Oh, salah ya. Yaudah, gini. Kalau melihatnya sih gini, ya pasti dari mereka ini ajalah. Kalau emang mau membuat sesuatu yang hal seperti kayak gitu, pikir-pikir lagi lah. Ke depannya tuh kayak apa. Untungnya juga kayak apa. Gak ada untungnya, rugi. Malah yang ada sih kalau dibilang. Rugi banget. Banyak ruginya daripada untungnya. Untungnya paling apa sih? Gak ada kalau dibilang. Seperti apa sih ruginya sih bisa dijabari? Gak tahu. Ya ruginya banyak lah. Saya gak pernah kayak gitu sih. Gak tahu. Jadi kalau rugi mungkin apa ya? Dari segi waktu, dari segi biaya juga kali. Uangnya banyakin untuk membiayai. Gak tahu kalau Donny bilang. Mas Dini sendiri dengan yang kemarin apa sih? Mungkin pelajaran apa yang didapat teman-teman? Pelajaran kalau Donny mah sebenarnya kan ini kalau yang Donny tahu malah sekarang adalah bukan dari diri Donny dari-dari ini. Tapi ada orang luar yang ingin merusak rumah tangga Donny aja kalau dari luar yang kemarin mah. Jadi bukan dari kita sendirinya. Jadi ada orang yang ingin memanas-manasi kita, merusak rumah tangga kita. Ya udah. Dengan cara mungkin mereka merekasih membuat sesuatu yang kira-kira di luar. Yang kira-kira bisa dipercaya sama masyarakat, bisa cewa-cewa orang. Ya udah kayak gitu. Jadi kalau kita mah justru cek aja. Nah mas Donny sendiri untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang kemarin apa mas? Wah sama Uni lebih banyak komunikasi. Sekarang justru kalau sekarang akhirnya kalau ini lebih banyak komunikasi. Tapi dia saling percaya dari Uninya juga ngasih kepercayaan ke Donny bahwa ya kalau kita keluar. Ini capek ya sayang. Kalau keluar akhirnya Donny lebih banyak komunikasi. Lebih banyak kasih tahu Uni. Dan Uni-nya juga ngasih kepercayaan. Biasanya kan kita keluar juga. Namanya juga apa sih? Kalau Donny mah keluar pikirannya udah keluar rumah berarti udah pikirannya udah harus untuk keluarga. Yang menghasilkan keluarga gitu. Mbak Yuni sendiri, mungkin gak sih artinya ada satu komitmen dengan pas Donny? Jangan sakit terulang lagi yang keluar. Komitmen secara ucapin gitu. Enggak, tapi kita harus komitmennya dua hati gitu. Kita harus ini perkawinan ini adalah komitmen berdua untuk dibawa sampai nanti, sampai selesainya gitu. Jadi komitmennya keluarga itu nomor satu gitu. Kalau dari keluarga kita, karena kita ini kan suami kan lah koda, istrinya kan seperti tangan kanannya langsung, semuanya ada di kita. Dan penumpangnya itu kan anak-anak. Jadi kalau sesuatu terjadi sama kita, anak-anak pasti akan pengaruh gitu. Jadi jangan sampai pengaruhnya jadi negatif ke anak-anak. Tapi Mbak Yuni sendiri agak sedikit protek gak sih dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh Mas Donny? Enggak sih, karena dari sifat dasarnya Yuni memang gak mau yang terlalu overprotektif gitu. Kan masing-masing kan kita udah berkeluarga, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga gitu. Jadi keluar itu ya harus tahu jalurnya masing-masing. Mbak Yuni sendiri mengembalikan perasaan cinta ke Mas Donny, gimana artinya mungkin kemarin sempat kesel atau mengembalikan semuanya? Ya kalau sempat kesel, sempat sedih itu ada kan manusiawi ya. Tapi kita kalau Yuni sih banyak-banyak berdoa, istighfar, sholat gitu ya. Diminta dipancangin jodoh. Kalau bagaimana pun kan manusia kadang sempurna gitu. Mungkin suatu saat Yuni yang gak sempurna gitu. Tapi setiap hari itu kita harus komit, setiap hari itu belajar, setiap hari itu harus ada perbaikan gitu. Artinya untuk mengembalikan tahap cinta itu? Iya, kita juga cinta itu kan sekarang kalau udah berkeluarga itu kan cinta itu suatu paket gitu. Jadi kita harus selalu sering-sering lihat anak-anak. Apalagi kalau mereka lagi tidur gitu. Aduh jangan sampai ada sesuatu kejadian di kita anak-anak yang jadi korban. Itu aja untuk kembalikan cinta gitu. Oke, Mbak Yuni sendiri gimana dengan banyak artis ada yang siap untuk poligamu? Apalagi kalau sama-sama perempuan. Poligamu sukses? Gak tau ya kalau mereka mungkin hatinya udah di luar batas manusia normal gitu. Tapi kalau untuk manusia normal sih sama-sama perempuan gitu. Itu pasti dia juga gak akan mau kalau suaminya itu akan berpoligami dengan orang lain gitu. Jadi gak ada yang, kalau bisa sih jangan deh gitu. Maksud ini untuk menghindari godaan-godaan dari perempuan-perempuan. Ada yang bisa, yang selama ini ya kalau menurut Doni setahun dari, nah kamu gak boleh. Itu tuh bahwa dia balik lagi pasti akan balik lagi ke istri pertama. Karena jadi balik-balik ke istri pertama lagi nanti. Jadi mending aja udah lah, cape-capein sendiri gitu. Tapi sepanjang pernikahannya Mas Doni, Mas Doni sendiri, pernah gak sih terlintas keinginan untuk selingkuh, punya anak, punya cewek lain, atau punya istri lain gitu Mas Doni? Wah satu aja susah, satu aja gak habis-habis gimana mau yang lain? Ya. Kalau ada godaan-godaan di luar gimana Mas Doni? Alhamdulillah kalau Doni kan atlet. Jadi hanya gak bisa, oh iya kan cewek lah kan. Ini larinya ke olahraga, kalau olahraga selesai olahraga, terus sauna sih, boi-boi, selesai cape, yaudah bisa tidur. Yaudah itu aja, jadi gak perlu harus yang, wah jajan, itu membahaya. Jadi kalau... Kita lalu percaya di luar rumah, itu tanggung jawabnya kan, karena ada pilih sendiri dan di atas gitu kan. Kalau kita gak percaya, karena kalau istri gak percaya, berarti doang suami katanya gitu. Jadi ya, kita harus percaya. Mas Doni, apa karena orang yang... Masalah yang tamu jawabnya yang di atas. Maaf Mas Doni, Mas Doni sebegitu. Tidak, 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 tidak. Alhamdulillah dengan masalah poligami ini, apa tidak takut besok akan kemakan dengan ucapan Mas Doni sendiri? Ya, kita lihat aja, insya Allah enggak. Oke, yuk. Kita lihat aja. Tapi dia sebagai seorang guru menyarankannya yang bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Dan yang dilihat ya, hasilnya bagus, kalau bilang... Tapi pernah enggak sih Mas Doni merasa jenuh dalam pernikahan Mas Doni yang udah begini panjang ya? Justru kita sering nakal ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.